Mas Vincent, apa kabar Mas Vincent? Cuma hari ini menghadapi sidang yang kedua ya? Hari ini sidang kedua ya? Kedua Kedua? Seperti apa? Mungkin ada persiapan khususnya atau gimana? Ya, sudah disiapkan sama pengacara Kak Jidak sendiri kenapa tidak hadir Mas Vincent? Karena dia juga seberai dan dia kan sakit Teroin, dia kan ada teroin Teroin ya, oh? Kemarin sudah capek-capek, ya iya Memang kendalaan dari kesehatan Gak bisa hadir, tapi disitu saya hadir Sebagai suami Apakah periode, apa, kambuh lagi Sehingga akhirnya sekarang dia gak bisa datang gitu Mas Vincent? Kambuh lagi, apalagi bayi kita kan kemarin check up Dan berat badan bayi, si baby don kan dibawah Di bawah? Yang garis seharusnya Jadi dari situ kita ambil keputusan Aduh, ini harus benar-benar Ya jangan sampai stress lah Karena ini kan larunya kan baby don Benar Jadi ya sudah disitu kita ambil keputusan Dan juga konsultasi sama lawyer kita bahwa Gak apa-apa, aku aja yang hadir sebagai suami Tapi Kak Jidak lagi di Bali apa? Lagi di Bali dia sekarang Sama orang tuanya Orang tuanya di Bali karena umum jagain kesehatan Terutnya seperti apa sendiri? Sakit terutnya yang dirasakan Kak Jidak seperti apa? Mas Vincent boleh digambarkan? Capek, sulit tidur Ya karena stress, sebagai stress Jadi itu kepikiran Lalu gak tenang aja Gak bisa nyaman seharian Sudah berapa lama timbulnya si terut itu sendiri? Sudah beberapa minggu Tapi pas minggu yang kemarin itu yang dateng Yang jadi lebih stress Gara-gara yang sesudah persidangan yang pertama Yang pihak sebelah itu datangnya telat Dengan alasannya Sebenarnya ya mohon maaf saya juga dari Bali kan Amalagi saya bawa istri dan bayi Benar Kayak gitu Oke Ada persentiasi dari Kak Jidak Kak Vincent yang jalan sendiri? Dia suruh saya semangat Tetap optimis Tetap berjuang buat keluarga Amin Di rumah Di rumah Karena kuncinya itu gak boleh stress Oke Kalau ke rumah sakit Lalu konsumsi obat Pengaruhnya akan kebaik Karena dia akan menyusui Jadi itu gak disarankinlah Janganlah kesian Berarti cukup untuk menjaga diri Supaya gak stress Gitu ya Nanti kita update lagi Siap Terima kasih Terima kasih Semangat